Kemelut Belambangan Jilid 20 Huruf Besar S Ementara itu, Guru Dhartoko, Kiai Kas Malapati yang terkenal sebagai seorang Datuk S. Belambangan walaupun sudah tua dan tubuhnya bongkok, namun sepak terjangnya menggiriskan. Banyak prajurit matara meroboh oleh tongkat bambu kuningnya, yang dipegang tangan kanan, atau oleh tasbihnya yang dipegang tangan kiri, atau geringannya yang menggetarkan jantung. Tiba-tiba kakek itu dihadapi Parmadi dengan senjata suling gading yang ampuh. Kakek itu sudah tahu akan kesaktian si seruling gading maka dia merasa gentar sekali. Namun dia memaksa diri untuk melawan sambil terkadang menyelinap di antara para prajurit. Sementara itu, pasukan Belambangan didesak terus sehingga mundur memasuki kota dan terjadilah pertempuran yang kacau balau di dalam kota. Melihat pasukannya terdesak mundur, Kiai Kas Malapati menyelinap ke dalam rombongan pasukan sehingga Parmadi kehilangan lawan dan tiba-tiba tampak asap hitam mengepul tebal dan menyebar ke seluruh kota. Inilah aji sihir yang datang dari kuasa kegelapan, dikerahkan oleh Kiai Kas Malapati yang memang ahli dalam ilmu sihir pengaruh daya iblis. Tentu saja panik dan banyak di antara mereka yang roboh diserang pasukan Belambangan yang tidak dipengaruhi asap hitam. Tiba-tiba terdengar bunyi seruling melengking-lengking itulah suara suling yang ditiup Parmadi dan bagaikan ada angin yang kuat bertiup, asap hitam itu membuyar dan diterbangkan pergi. Setelah terbebas dari asap hitam, pasukan Matara mendapatkan kembali semangat mereka dan banyak prajurit musuh yang bergelimpangan. Akan tetapi Kiai Kas Malapati, Dartoko, dan Kirandu Jepang telah pergi. Orang-orang yang curang dan pengecut ini melarikan diri begitu keadaan tidak menguntungkan bahkan membahayakan keselamatan diri mereka. Bukan hanya mereka, juga ada beberapa orang senopati gegel yang melarikan diri meninggalkan pasukan, keluar dari kota mencari selamat. Setelah Ki Tabanan dan Ki Pacung, dua orang senopati gegel bali tewas, pasukan lalu menjadi kocar kacir tidak ada yang memimpin lagi. Banyak yang tewas dan sisanya melarikan diri cerai berai. Kota Kadipatan Pasuruan dapat dirampas kembali oleh pasukan Mataram dan Seng Adipati. Pasuruan menempati kembali istana Kadipatan yang sudah kehilangan banyak barang berharga, dirampok oleh pihak musuh dan penjahat-penjahat yang menggunakan kesempatan untuk mencuri barang-barang berharga. Pasukan Mataram lalu memperkuat perbentengan di Pasuruan. Pangeran Silarong tidak berani melanjutkan gerakan pasukannya sebelum menerima petunjuk dan perintah dari Sultan Agung. Penyerangan ke daerah Belambangan bukan merupakan tugas ringan. Belambangan yang bersekutu dengan Bali dan Madura, juga didukung daerah-daerah Jawa Timur, memiliki pula banyak orang sakti, amat kuat dan perlu perhitungan masak sebelum Mataram berani melakukan penyerangan besar-besaran. Apalagi mereka tahu bahwa diam-diam, Kumpeni Belanda mendukung Belambangan sebagai siasat mereka untuk mengadu domba. Menurut para penyelidik, beberapa buah kapal besar Kumpeni Belanda sudah tampak mondar-mandir di sekitar pantai Belambangan. Untuk sementara perang selesai dengan direbutnya kembali Pasuruan. Kedua pihak menyusun kekuatan, melakukan persiapan untuk perang selanjutnya. Wanita itu berpakaian sederhana, seperti pakaian wanita petani biasa. Akan tetapi kalau ada orang bertemu dengannya dan melihat wajah yang cantik jelita itu, tubuh yang langsing padat, dan kulit. Yang halus dan putih mulus, tentu akan menduga bahwa wanita dusun itu pasti bukan seorang wanita dusun biasa, melainkan seorang wanita bangsawan. Ia adalah Nyimaya Dewi. Orang yang dulu mengenalnya, kalau melihat ia sekarang, tentu akan merasa terheran-heran. Terjadi perubahan besar pada diri wanita ini, baik keadaan lahir maupun batinnya. Sekitar lima tahun yang lalu Maya Dewi adalah seorang wanita yang kecantikannya merangsang, sikapnya genit, lincah dan matanya menyinarkan kecabulan, juga kekejaman yang larbiasa. Pakainya selalu indah dengan hiasan emas permata yang serba mewah. Lima tahun yang lalu, dalam usia 32 tahun, ia masih tampak seperti seorang wanita seusia 20 tahun. Baik wajah, mata, mulut, bentuk tubuh, sikap dan gerak-geriknya ketika itu menggairahkan hati setiap orang pria sehingga banyak sekali yang tergila-gila kepadanya. Sekarang, dalam usianya yang 37 tahun, Maya Dewi memang masih tampak cantik jelita seolah usianya belum lewat 25 tahun. Awet mudanya ini berkat dahulu minum jamur langka suket sungsang, kemudian secara kebetulan sekali ia makan separuh dari jamur Dwi Pasudi. Tubuhnya masih langsing dan padat berisi berkat. Sejak kecil ia mempelajari ilmu kanuragan. Akan tetapi terjadi perubahan yang mencolok sekali dalam diri wanita ini. Hanya kecantikannya saja yang masih sama, walaupun dulu kecantikannya menggairahkan dan sekarang kecantikannya anggun. Membuat orang merasa segan dan hormat. Matanya yang terkadang mencorong itu tajam namun teduh, penuh kesabaran dan pengertian. Berbeda sama sekali dengan sinar matanya yang dulu selalu menyinarkan kekerasan dan terkadang membayangkan gejolak nafsu dan selalu menantang. Mulutnya dulu kalau tersenyum tampak genit memikat dan terkadang penuh ejekan, akan tetapi sekarang senyumnya tulus dan jujur. Suaranya yang dulu lantang galak, terkadang manja dan merayu, kini suaranya tenang lembut. Sikap yang dulu lincah dan genit, kini pendiam dan penuh sopan santun. Pakainya yang dulu gemerlapan mewah, kini sederhana sekali tanpa ada perhiasan sepotong pun. Akan tetapi sinar mati yang dalam dan tenang itu, terkadang menjadi sayu diliputi kepedihan hati. Pengalamannya selama ia mengubah jalan hidupnya penuh kepahitan, terkadang membuat ia bingung dan hampir putus asa. Dulu, ketika ia masih menjadi tokoh sesat, setidaknya masih mempunyai sahabat. Dulu ia, musuh para pendekar dan sahabat para golongan sesat. Akan sekarang, bertemu dengan para pendekar, ia dimaki dan dihina, tidak dipercaya dimusuhi karena dianggap tetap sesat dan semua kebaikannya dianggap palsu dan pura. Bertemu dengan golongan sesat, ia dicemohkan dan dieje, habis-habisan kanan-kiri ia tetap saja dihina. Ia merasa terbuang, tidak ada teman, seorang dunia ini dan dimusuhi semua orang. Tetapi dan pura dari diri di. Kalau sudah begitu, ia merasa kesepian, kehilangan, dan teringat kepada Bagus Sajiwo. Betapa ia amat merindukan Bagus Sajiwo. Rindu akan tatapan sinar matanya yang penuh pengertian, penuh kasih dan selalu membangkitkan semangat hidup dan pengharapan. Rindu akan senyum pemuda itu, yang menyejukkan hatinya, mendatangkan rasa tenteram dan tenang. Terutama sekali suaranya, begitu lembut, apalagi kalau suara itu mengucapkan kata-kata yang menyegarkan hati akal pikiran, yang mendatangkan kesadaran dan pengertian sehingga meresap dan menyejukkan jiwa. Segala macam perasaan dan kesan yang terbaik memenuhi hatinya kalau ia teringat kepada Bagus Sajiwo. Dalam pribadi Bagus Sajiwo ia menemukan kasih sayang murni seorang guru, orang tua, saudara, sahabat yang amat setia dan yang selalu. Membimbingnya tanpa pamrih untuk dirinya sendiri, tanpa mengharapkan imbalan jasa. Setelah setahun lebih berpisah dari Bagus Sajiwo, hidup dalam kesepian dan penuh perenungan, barulah ia mulai mengerti akan kasih sayang murni dari pemuda itu kepadanya. Selama ini ia telah salah sangka, salah memahami kasih sayang Bagus Sajiwo. Kasih sayang Bagus Sajiwo kepadanya sama sekali tidak mengandung berahi. Dan salahnya sendiri kalau ia membalasnya dengan cinta asmara dan menganggap pemuda itu sebagai suaminya, mengharapkan untuk hidup berdampingan selamanya sebagai suami istri. Sekarang ia maklum bahwa perasaan cintanya kepada Bagus Sajiwo itu muncul karena sejak gadis remaja, biarpun ia telah dicinta oleh banyak sekali pria, namun cinta semua pria itu hanyalah cinta nafsu berahi belaka semua laki-laki itu hanya mencinta keindahan tubuhnya, kecantikannya. Maka, begitu bertemu Bagus Sajiwo ia merasakan suatu kasih sayang yang lain sama sekali, dan kehasannya akan cinta sejati membuat ia mengiara bahwa Bagus Sajiwo mencintanya sebagai seorang calon suami mencinta calon istrinya. Ia terjebak dalam harapannya sendiri. Sekarang ia mengerti bahwa Bagus Sajiwo dapat menjadi segalanya, kecuali menjadi suaminya. Ia menyadari bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Usianya sekarang sudah 37 tahun sedangkan usia Bagus Sajiwo baru sekitar 21 tahun. Maya Dewi melangkah perlahan dan menghela nafas. Kesadaran itu telah menghilangkan nafsu berahi dari kasih sayangnya terhadap Bagus Sajiwo. Kasih sayangnya kini terasa bahkan lebih halus, kerinduannya terhadap anak muda itu bukan lagi kerinduan jasmani, melainkan kerinduan rohani. Seperti seorang kakak merindukan adiknya, seperti seorang ibu merindukan anaknya, seperti seorang sahabat merindukan sahabatnya. Ia menghela nafas lagi. Bagus. Ia mengeluh lirih, keluhan yang keluar dari dalam lubuh hatinya. Maya Dewi tadinya melakukan perjalanan menuju Pasuruan. Ia mendengar bahwa Pasuruan telah diduduki pasukan Belambangan akan tetapi kini baru saja direbut kembali oleh pasukan Mataram. Pasti Bagus Sajiwo berada di sana, pikirnya. Ia sudah mengambil keputusan untuk membela dan membantu Mataram menghadapi kompeni Belanda. Sebetulnya, ia bukanlah kaula Mataram. Mendiang ayahnya, Hersi Kalayitmo, berasal dari Parahyangan, lalu pindah ke Banten dan ia dilahirkan di Banten. Kalau ia kini mengambil keputusan untuk membantu Mataram, hal itu adalah untuk menebus semua dosanya terhadap Mataram. Ia pernah membantu kompeni Belanda memusuhi Mataram. Kini ia menyadari kesalahannya, sadar betapa jahatnya kompeni Belanda terhadap bangsanya, bangsa di seluruh Nusa Jawa. Ia yang pernah menjadi tokoh telik Sandi, Matumete, Belanda maklum bahwa kompeni Belanda selalu mempergunakan siasat mengadu domba antara kadipaten dan penguasa-penguasa daerah. Kalau tidak berhasil menggunakan kekerasan, kompeni menggunakan siasat halus dan licik, pura-pura membantu Mataram. Siasat ini dipergunakan agar mereka yang saling perang sendiri itu menjadi lemah sehingga akhirnya mudah bagi kompeni untuk menundukkan mereka yang telah menjadi lemah dan cerai berai karena perang saudara. Ia telah berhutang banyak kepada Mataram, telah melakukan banyak kejahatan yang merugikan Mataram. Oleh karena itu, ia kini bertekad untuk membantu dan membela Mataram untuk menebus dosa-dosanya. Dengan pikiran ini, ia pergi ke Pasuruan, untuk menawarkan bantuannya sebagai sukarelawan, bergabung dengan para pendekar. Hanya, Bagus Sajiwo yang diharapkannya akan ia temukan di Pasuruan. Tanpa adanya Bagus Sajiwo, besar bahayanya ia tidak akan diterima para pembesar Mataram yang tentu mencurigai dan tidak sudi menerima bantuannya. Kalau ada Bagus Sajiwo, pemuda itu tentu mau membela dan menjadi penanggung jawabnya. Akan tetapi jauh di luar Kadipatan Pasuruan, di jalan umum yang sepi, ia berhenti berjalan ketika melihat tubuh lima orang malang melintang di atas jalan dalam keadaan mandi darah cepat. Ia menghampiri dan setelah memeriksa, ternyata empat dari mereka telah tewas dan yang seorang hanya pingsan luka di pundaknya mengeluarkan banyak darah akan tetapi tidak terlalu berbahaya agaknya yang menyerang mereka mengira dia juga tewas. Maka ditinggalkannya padahal orang itu hanya pingsan. Maya Dewi cepat menolong dan menyadarkannya. Setelah sadar orang itu mengeluh dan bangkit duduk, memandang kepada Maya Dewi dengan heran dan juga takut. Jangan takut, Kisanak. Aku bukan musuh. Maya Dewi menenangkan sambil membalut pundak orang itu dengan kain yang dirobek dari baju orang itu. Sendiri. Ceritakan apa yang telah terjadi di sini dan siapa yang membunuh dan melukai kalian. Kami berlima adalah prajurit Mataram. Induk pasukan kami berada di benteng Pasuruan. Kami bertugas memeriksa keadaan sekeliling dan kami agak terlalu jauh meninggalkan kota Kadipatan Pasuruan. Di tengah perjalanan itu kami melihat seorang wanita duduk di atas kuda dengan kedua tangan kaki terikat. Agaknya ia menjadi tawanan seorang laki-laki yang kami kenal sebagai seorang senopati Belambangan karena dia pernah ikut menyerbu ketika pasukan Belambangan dulu menyerang dan menduduki Pasuruan. Kami melakukan pengejaran sampai di sini dan laki-laki muda itu berhenti lalu menyerang kami. Ternyata dia sakti mandraguna sehingga kami berlima dalam waktu singkat roboh. Empat orang rekan saya tewas dan entah mengapa saya masih hidup, agaknya dia mengira sata tewas pula. Hem, tahukah Handika siapa laki-laki itu dan siapa pula yang ditawan orang itu menunjuk ke arah timur, ke sana, hem aku akan mengejarnya. Handika carilah bantuan di dusun terdekat untuk mengurus mayat kawan-kawan Handika ini. Setelah berkata demikian, Maya Dewi lalu berlari cepat melakukan pengejaran ke arah timur. Siapakah gadis yang ditawan dan siapa pula penawannya seperti yang diseritakan para jurid Pasuruan itu? Gadis itu adalah Nikan Darmini dan penawannya adalah Tejakas Mala. Seperti kita ketahui, Nikan Darmini yang menyamar menjadi pemuda bernama Joko Darmono dengan marah, penuh cemburu dan keemcian, meninggalkan Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara setelah ia tidak berhasil membunuh kedua orang itu. Ia melarikan diri dengan hati terasa nyari karena cemburu dan kebencian. Sejak pertama kali bertemu Bagus Sajiwo yang mengenalnya sebagai Joko Darmono, Nikan Darmini telah jatuh cinta kepada Bagus Sajiwo. Ia bertekad untuk menjadi istri pemuda itu dan pada suatu saat yang baik ia akan membuka rahasianya bahwa ia seorang wanita. Dari sikap Bagus Sajiwo yang amat baik itu ia pun yakin bahwa Bagus Sajiwo pasti akan menerima dan membalas cintanya kalau diketahuinya bahwa ia seorang gadis jelita. Ketika ia bertemu Ratna Manohara yang tentu saja mengenalnya sebagai seorang gadis, ia minta agar gadis putri ketua Dria Pawitra itu menyimpan rahasianya dan terus terang ia katakan bahwa ia mencinta Bagus Sajiwo dan akan membunuh wanita yang berani merebut pemuda itu darinya. Lalu, pada pagi hari itu, ketika ia masih tidur, Kisarwaguna mengetuk daun pintu kamarnya dan minta tolong agar ia membantu mencari Ratna Manohara yang menurut ayah gadis siru lenyap sejak semalam. Ketika ia bertanya di mana adanya Bagus Sajiwo, Kisarwaguna juga mengatakan bahwa pemuda itu tidak tampak pula hilang seperti halnya Ratna Manohara. Ia lalu membantu Kisarwaguna mencari dan ditugaskan mencari ke arah bukit di mana terdapat banyak gua. Dan pada pagi hari itu, ia melihat Ratna Manohara dan Bagus Sajiwo keluar dari dalam sebuah gua sambil bergandengan dan berangkulan, dan pakaian Ratna Manohara tidak karuhan. Tidak sukar diduga apa yang mereka lakukan semalam dalam gua itu. Tentu saja ia menjadi marah bukan main, hampir gila karena cemburu. Ia merasa yakin bahwa Ratna Manohara dan Bagus Sajiwo, semalam berada di dalam gua itu, berhubungan gelap, bercina. Maka diserangnya Ratna Manohara, akan tetapi serangannya gagal oleh Bagus Sajiwo. Karena merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Bagus Sajiwo, ia lalu melarikan diri membawa kemarahan, cemburu, dan kebencian. Semakin dipikir dan dibayangkan, semakin panas hatinya demikian besar perasaan benci mencengkeram hatinya sehingga yang ia inginkan hanya membunuh Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara. Niken Darmini melepaskan pakaian pria dan ia sudah berganti pakaian wanita, tidak ingin menyamar lagi. Hatinya merasa semakin sedih kalau ia ingat betapa ia sudah membantu Dria Pawitra, bahkan gurunya sendiri, Nini Kunti Garba, tewas dalam pertempuran membela Dria Pawitra. Akan tetapi apa yang ia dapatkan dengan pembelaan dan pengorbanan itu? Kekasih hatinya, pujaannya telah direbut Ratna Manohara. Pada suatu pagi, ketika ia melangkahkan kaki dalam keadaan melamun dan masih tenggelam ke dalam kesedihan, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda berlari mendatangi dari arah belakangnya. Ketika penunggang kuda tiba dekat dan ia menoleh untuk memandang siapa penunggang kuda itu, matanya terbelalak dan kulit mukanya seketika merubah merah. Ia segera mengenal Tejakas Mala, pemuda berpakaian Bali yang pernah ikut menyerbu Dria Pawitra dan pemuda inilah yang telah membunuh burunya, Nini Kunti Garba. Jahanam keparat, jangan lari bentaknya dan ia cepat melompat dan mengejar. Penunggang kuda itu memang Tejakas Mala. Pemuda dari Bali yang mewakili kerajaan Kelungkung di Bali untuk membantu belambangan itu ikut merasa kecewa mendengar bahwa pasuruan telah direbut kembali oleh pasukan Mataram. Persekutuan itu lalu meningkatkan kegiatan para telik ksandi untuk menyelidiki keadaan daerah dan menggalang persatuan yang lebih kokoh untuk mengulang serangan mereka yang lebih kuat dan besar. Tejakas Mala tidak mau ketinggalan. Dia lalu seringkali mengadakan penyelidikan sendiri dan pagi hari itu dia sedang melakukan perjalanan, menyelidiki daerah di sekitar luar kadipa tanpa suruan. Maka, ketika ada wanita berteriak memakinya, dia terkejut dan menahan kudanya lalu menoleh. Syu-u-ut, tanda seru sinar kemerahan meluncur dan menyambar ke arah tubuhnya. Tejakas Mala terkejut bukan main. Cepat dia mengelak dengan melompat dari atas pelana kudanya. Namun ujung sabuk merah yang digerakkan Nikan Darmini untuk menerjangnya itu masih mengenai ujung bahunya sehingga bajunya terobek dan kulit pundaknya terkelupas sedikit. Dia berjungkir balik dan ketika tiba di atas tanah dia berdiri berhadapan dengan seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya. Eh, gilakah engkau? Tiada hujan, tiada angin, tanpa sebab tiba-tiba menyerangku. Apa kesalahanku? Maka engkau menyerangku seperti orang gila tejakas malah menegur marah. Karena tidak ingin kehilangan kudanya, dia menghampiri kudanya, menenangkannya dan melepas kendali dari mulut kuda agar binatang yang sudah lelah dan lapar itu dapat makan rumput hijau di tepi jalan. Kamu yang gilanikan Darmini membentak dan tangan kanannya mencabut sebatang keris dari ikat pinggang. Sabuk merah yang tadi ia pergunakan untuk menyerang berada di tangan kirinya. Kamu telah membunuh guruku dan hari ini aku akan mencabut nyawamu agar dapat menghadap roh guruku di alam baka kini tejakas malah dapat memandang wajah gadis itu penuh perhatian dan dia pun teringat. Dia pernah melihat gadis ini. Ketika Adipati Sen Tuguna Alit di Belambangan mengadakan pertemuan yang pertama, gadis ini juga hadir. Bahkan gadis ini dan seorang gadis lain, yaitu Ratna Manohara dari Dria Pawitra menolak untuk bekerjasama dengan Belambangan menentang Mataram. Gadis ini adalah utusan yang datang dalam rapat itu mewakili gurunya, Nini Kunti Garba. Dan belum terlalu lama ini, sebelum pasukan Belambangan menyerbu pasuruan dia bersama rombongan dari Belambangan menyerang Dria Pawitra dan dalam perkelahian itu dia telah terluka oleh Nini Kunti Garba, akan tetapi nenek itu pun roboh tewas. Ah, aku ingat sekarang. Andika adalah murid Nini Kunti Garba dan ketika terjadi pertempuran, Nini Kunti Garba membantu Dria Pawitra dan tewas. Akan. Tetapi, ia tewas dalam pertempuran yang dapat menimpa siapa saja yang melibatkan diri dalam perang. Aku sendiri pun terluka olehnya. Gurumu tak mempunyai permusuhan pribadi dengan aku, kita berempur karena membela pihak masing-masing. Aku tidak membunuhnya. Perang yang menyebabkan ia tewas. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa tak perlu banyak cakap lagi. Bersiaplah untuk mati di tanganku bentak Nikan Darmini. Nanti dulu, aku tejakas malah dari Bali Dwi Pak tidak ingin bermusuhan dengan seorang wanita. Huh, kita pernah bertanding di perguruan Dria Pawitra. Sudah lama kita menjadi musuh. Aku tidak ingat lagi. Seingatku yang bertanding denganku adalah seorang pemuda yang kemudian dibantu Nini Kunti Garba. Eh, andikalah pemuda itu tidak keliru. Akulah Nikan Darmini yang dulu menyamar sebagai Joko Darmono ia lalu menggerakkan sabuk merahnya yang meledak di udara seperti sebuah cambuk. Nanti dulu, Nikan Darmini. Kalau engkau sekarang ini bertindak sebagai seorang pembela Mataram, maka engkau adalah musuhku. Akan tetapi. Kalau engkau tidak membela Mataram, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Nikan Darmini membentak. Tutup mulutmu dan sambut seranganku ini ia lalu menerjang dengan sambaran sabuk merahnya dari atas. Ujung sabuk itu menyambar seperti kilat ke arah kepala Tejakas Mala, disusul keris yang meluncur ke arah dada pemuda itu. Dasyat bukan main serangan ini, serangan kilat yang kalau mengenai sasaran pasti mendatangkan maut. Akan tetapi kini Tejakas Mala telah siap. Pemuda ini adalah murid utama Bagawan Eka Brata, pendeta pertapa di Gunung Agung Bali yang amat sakti mandera guna. Maka tingkat kepandaian Tejakas Mala ini sudah tinggi sekali. Biarpun Nukan Darmini sudah mewarisi semua ajikanuragan yang dikuasai mendiang Nini Kunti Garba dan telah diajarkan kepadanya, namun dibandingkan tingkat kepandaian Tejakas Mala, ia masih kalah tinggi. Pemuda ini tingkat kepandaiannya sudah tinggi sekali, maka dia tidak pernah membawa senjata. Kaki tangannya sudah merupakan empat batang senjata yang ampuh, belum lagi aji kesaktian yang dasyat seperti aji pukulan Chondromowo yang kalau dipergunakan tangannya berubah merah membara dan mendatangkan angin pukulan yang amat panas. Aji Bayu Tantra yang mendatangkan angin pukulan bagaikan badai menyambar. Dengan pengerahan tenaga sakti dalam suaranya dia mampu merobohkan lawan yang kurang kuat tenaga dalamnya dengan aji singa Bayu Rawa yang membuat gerangannya seperi oman singa yang dapat melumpuhkan lawan. Selain itu, dia juga dapat mempergunakan sihir dengan membuat dirinya berubah menjadi naga kala. Pendeknya, Tejakas Mala merupakan lawan yang amat tangguh bagi Nikan Darmini. Gadis itu pun sudah maklum akan kesaktian lawan yang pernah menjatuhkannya dan bahkan hampir membunuhnya kalau saja tidak muncul gurunya yang menangkis pukulan pemuda itu. Akan tepi ketika itu Nikan Darmini berada dalam kemarahan besar, bukan saja mengingat akan kematian gurunya, melainkan terutama karena marah kepada Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara. Kemarahan ini mendatangkan keberanian dan kenekatan. Maka ia pun menyerang Tejakas Mala, menggunakan senjata sabuk dan keris, menyerang dengan pengerahan tenaga sekuatnya karena ia bertekad untuk membunuh atau terbunuh. Hai, tanda serunikan Darmini menyerang lagi ketika tadi serangannya yang beruntun dapat dilakukan oleh Tejakas Mala. Sabuknya menyambar. Dan dengan penyaluran tenaga sakti, sabuk dari kain sutra lemas itu berubah menjadi kaku seperti sebatang tongkat dan menusuk ke arah metelawan. Tejakas Mala menghindarkan diri dengan menggeser kaki ke kiri. Akan tetapi Mikan membentak dan tiba-tiba sabuknya menjadi lemas kembali dan kini menyambar ke arah leher pemuda itu. Kalau terkena tentu sabuk itu akan menjerat leher dan menjekik. Namun Tejakas Mala cepat melompat ke belakang sehingga sambaran sabuk itu luput. Mikan melompat ke depan, kerisnya menusuk lambung. A-ah Tejakas Mala menghibaskan tapgannya menangkis. Keringgak tanda seru seperti dua batang baja bertemu ketika tangan itu menepis keris dari samping. Kemudian, kaki kanan Tejakas Mala mencuat, menjadi tendangan dari samping mengarah pinggang darah perkasa itu. Mikan menghindar cepat sambil mengebutkan sabuknya untuk membelit kaki. Akan tetapi Tejakas Mala cepat menarik kembali kakinya dan kini tangan kirinya meluncur cepat menotok ke arah pundak lawan. Mikan menangkis totokan itu dengan kerisnya dan kembali keris bertemu tangan. Yang demikian kuatnya sehingga Mikan merasa tangannya tergetar. Mereka serang-menyerang dengan seru. Mikan Darmini mengamuk dan serangannya dilakukan untuk membunuh lawan. Sebaliknya, Tejakas Mala menyerang dengan tenaga terkendali karena dia tidak ingin membunuh gadis itu. Jauh lebih baik mencoba untuk membujuk Nikan Darmini agar mau menjadi sekutu daripada menjadi lawan. Sayang pula kalau dibunuh gadis ini cantik jelita dan cukup sakti. Dia ingin mengalahkannya tanpa membunuh. Akan baik kiranya kalau dia mampu menawannya, membawa ke Balbangan dan di sana akan dicarikan Keru untuk membujuk Nikan Darmini agar mau membantu Balbangan menentang Mataram. Karena tidak ingin membunuh inilah maka perkelahian itu berlangsung cukup lama. Tak mudah bagi Tejakas Mala untuk mengalahkan gadis ini tanpa melukai berat atau bahkan membunuhnya. Hebatnya, gadis itu benar-benar nekat dan agaknya tidak mempedulikan keselamatan sendiri. Akhirnya, Tejakas Mala menemukan akal untuk dapat menangkap gadis itu tanpa membunuh atau melukai dengan parah. Kalau dia melukai dengan parah, tentu sukar membujuknya untuk bekerja sama. Ketika sabuk merah itu sekali lagi meluncur ke arah lehernya, Tejakas Mala sengaja bergerak lamban sehingga ujung sabuk itu berhasil membelit leharnya. Niken girang dan cepat ia mengerahkan tenaga untuk memperkuat belitannya agar mencekik leher lawan. Akan tetapi Tejakas Mala malah melangkah maju mendekacan tubuhnya. Niken Darmini menyambutnya dengan tusukan keris ke arah dada lawan. Inilah yang dinanti-nanti Tejakas Mala. Cepat tangan kirinya menangkap lengan tangan kanannya menyambar ke arah pundak. Niken mengeluh dan pada saat itu, Tejakas Mala mengeluarkan pekik singa bayi rawa tubuh Niken menjadi lemas dan dengan mudah Tejakas Mala menangkapnya dan mengikat kedua pergelangan tangannya ke belakang tubuhnya, menggunakan sabuk merah yang terbuat dari sutera amat kuat. Nah, Niken Darmini, engkau sudah kalah dan engkau harus menurut semua kehendakku, keparat. Bunuh saja aku. Aku tidak takut mati, lebih baik mati daripada menurut kehendakmu bentak Niken Darmini, akan tetapi hanya suaranya saja yang kuat karena tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Hahaha. Mau tidak mau engkau harus menuruti kehendakku. Engkau tidak dapat menolak. Setelah berkata demikian, dia menghampiri kudanya, memasang kendali. Ketika pemuda itu menghampiri kuda, Niken berusaha untuk melarikan diri namun ia nyaris terguling karena kedua kakinya lemas. Tekanan pada pundaknya membuat ia lemas. Tejakas Mala menghampirinya dan tiba-tiba dia mengangkat tubuh Niken ke atas, didudukannya di atas pelana kuda itu. Hei, mau apa engkau Niken Darmini membentak? Akan tetapi Tejakas Mala hanya tersenyum lalu mengikat kedua kaki gadis itu, melalui bawah perut kuda. Tejakas Mala lalu menuntun kuda itu setelah tersenyum kepada Niken Darmini. Niken adalah seorang gadis perkasa yang sudah bisa menunggang kuda. Maka biarpun kedua tangannya terikat ke belakang, ia dapat duduk tegak di atas pelana kuda. Tejakas Mala Jahanam keparat, apa yang hendak kau lakukan? Kemana aku akan kau bawa pergi? Aku akan membawamu ke kadipatan belambangan. Aku tidak sudi. Lepaskan aku atau bunuh aku? Hahaha, engkau lupa, Niken Darmini. Engkau kalah dan menjadi tawananku, terserah kepadaku apakah engkau hendak ku bawa ke belambangan, ku lepaskan atau ku bunuh. Akan tetapi aku memilih untuk membawamu pergi ke belambangan. Dan engkau tidak dapat menolak karena engkau sudah kalah dan menjadi tawananku. Pemuda itu tertawa dan melanjutkan perjalanannya menuntun kuda yang ditunggangi gadis itu. Niken Darmini adalah seorang gadis yang cerdik. Tadinya ia merasa khawatir kalau-kalau Tejakas Mala akan berbuat keji dan cabul pada dirinya. Hal ini membuatnya takut dan ngeri. Jauh lebih baik dibunuh daripada diperkosa. Akan tetapi melihat sikap dan kata-kata pemuda sakti dari Bali itu, mulai timbul harapannya bahwa ia tidak akan mengalami nasib mengerikan itu. Pemuda itu bersikap kurang ajar, bahkan membiarkan ia naik kuda dan pemuda itu berjalan kaki sambil menuntun kuda. Kalau memang dia berniat kotor, tentu langsung saja ia diperkosa dan dihina. Ia pun mulai mengubah sikap dan tidak lagi mencaci maki seperti tadi. Tiba-tiba terdengar derap kaki beberapa ekor kuda dan muncul lima orang prajurit Mataram. Mereka adalah lima di antara para prajurit yang melakukan perondaan di sekitar benteng Pasuruan untuk menyelidiki gerak-gerik musuh dan melakukan pembersihan kalau perlu. Berhenti dulu teriak mereka dari belakang, mengejar Tejakas Mala yang menuntun kuda yang diduduk kini kan Darmini. Ketika lima orang prajurit itu sudah berhadapan dengan Tejakas Mala, mereka terkejut dan mengenal pemuda itu sebagai seorang di antara pimpinan pasukan belambangan yang pernah menyerbu dan menduduki Pasuruan. Maka tanpa banyak cakap lagi, mereka berloncatan turun dari punggung kuda dan mengepung Tejakas Mala yang sudah menjauhi kuda yang diduduk kini kan Darmini sehingga yang diketung hanya dia seorang. Tejakas Mala tersenyum mengejek melihat lima orang prajurit Mataram yang mengepungnya itu. Menyerahlah menjadi tawanan kami atau akan kami bunuh teriak seorang prajurit. Haha, kalian berlima datang antar nyawa kata Tejakas Mala. Lima orang prajurit itu menyerang dengan pedang mereka, akan tetapi tubuh. Tejakas Mala bergerak cepat, berkelebatan dan lima orang prajurit itu hanya mampu mengeluarkan satu kali teriakan lalu roboh. Melihat lima orang lawannya roboh tewas, Tejakas Mala tertawa, lalu dia mengambil seekor kuda terbaik dan ditungganginya sambil menuntun kendali kuda yang ditungganginikan Darmini. Dia sama sekali tidak mengira bahwa seorang di antara lima orang prajurit itu belum tewas, hanya pingsan dan terlukap pundaknya saja. Tadi dia menggunakan jari-jari tangannya untuk menampar dan mencengkram. Empat orang terkena cengkeraman atau tamparan di bagian kepala sehingga tewas seketika. Akan tetapi yang seorang lagi meleset dan pundaknya yang teluka. Karena orang itu pun roboh seketika pingsan, Tejakas Mala mengira semua lawan itu tewas dan dia melanjutkan perjalanannya. Melihat Tejakas Mala merobohkan lima orang prajurit tadi, Nikan Darmini memandang dan merasa kagum. Pemuda itu memang benar-benar sakti dan gagah. Bahkan wajahnya pun tampan, tubuhnya tegap dan sikapnya pun tidak kasar, membayangkan bahwa dia seorang pemuda bersusila. Tidak kalah tampan atau gagahnya dibandingkan Bagus Sajiwo. Akan tetapi bedanya, kalau Tejakas Mala dalam sikap dan gayanya mengandung kecongkokan dan kekerasan. Sebaliknya Bagus Sajiwo seutuhnya membayangkan kesabaran dan kelembutan yang mendatangkan perasaan damai tenteram di hatinya selama ini. Tejakas Mala, kemanakah engkau hendak membawaku tiba-tiba Nikan Darmini bertanya setelah beberapa lamanya mereka menunggang kuda berdampingan dan kendali kuda Nikan Darmini dipegang pemuda itu. Pemuda yang tadinya seperti melamun itu menoleh dan tersenyum. Dia tidak mengira gadis itu dapat bicara baik-baik, tanpa mengandung makian dan kemarahan. Aku adalah seorang yang dipercaya menjadi utusan kerajaan kelungkung untuk memimpin pasukan dan membantu Belambangan menghadapi Mataram. Karena engkau memelah musuh Belambangan, maka engkau kutawan dan akanku hadapkan kepada Seng Adipati Belambangan yang akan memberi keputusan mengenai dirimu. Mendengar jawaban itu, Nikan Darmini termenung. Setelah beberapa lamanya, ia bertanya, kini suaranya mengandung penasaran. Tejakas Mala, aku menyerangmu karena engkau telah membunuh guruku. Mengapa engkau membunuh guruku? Mengapa aku membunuh gurumu? Aku tidak membunuh gurumu. Gurumu tewas dalam sebuah pertempuran. Dalam pertempuran antara kadipatan tidak ada siapa membunuh siapa. Adanya hanya pertempuran yang mengakibatkan luka atau kematian. Semua peristiwa yang terjadi tidak terlepas dari rangkaian karma, Nikan Darmini. Ada akibat tentu ada sebabnya. Si sebab juga merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Si akibat juga akan menjadi sebab yang menelurkan akibat lain. Mengapa gurumu membantu Dria Pawitra? Mengapa Dria Pawitra tidak mau bekerja sama dengan Belambangan? Mengapa aku berada di sini membantu Belambangan? Semua pertanyaan itu pasti ada jawabannya atau sebab dan alasannya. Kalau ditelusuri terus, pertanyaan terakhir mungkin begini, mengapa aku dihidupkan di dunia ini? Yang jelas, aku hanya melaksanakan tugasku sebagai utusan raja di Kelungkung untuk membantu Belambangan. Mendengar ucapan yang dikeluarkan dengan nada serius itu, Nikan Darmini termenung. Memang, tidak dapat disangkal kebenaran kata-kata tejakas malah pemuda Bali ini. Segala peristiwa dapat dipertanyakan mengapa Belambangan memusuhi Mataram dan sebagainya. Dan semua pertanyaan itu, tentu mendapat jawaban dengan alasan masing-masing yang diakini benar oleh yang menjawab. Siapa yang benar? Kalau kedua pihak yang saling bertentangan merasa diri sendiri benar, maka siapa sebetulnya yang benar? Apakah kebenaran itu? Hem, antara Belambangan dan Mataram, siapakah yang benar dan siapa pula yang salah? Pertanyaan yang terucapkan ini merupakan gemah dari suara hatinya sehingga terdengar oleh tejakas malah yang merasa bahwa pertanyaan itu diajukan kepadanya. Tertegun juga tejakas malah mendengar pertanyaan ini. Bagi dia yang bertugas membantu Belambangan, tentu saja Belambangan yang benar dan Mataram yang salah. Akan tetapi bagi orang-orang Mataram dan mereka yang membela Mataram, tentu saja Mataram yang benar dan Belambangan yang salah. Menurut pendapatku, keduanya itu benar karena masing-masing tentu membenarkan diri sendiri. Akan tetapi di samping benar, mereka juga salah karena mereka saling menyalahkan, mendengar jawaban itu, Nikan Darmini menjadi bingung, akan tetapi ucapan pemuda itu pun tidak dapat dibantah. Biarpun demikian, tetap saja jawaban itu belum memberi penjelasan kepadanya. Tentang apa itu kebenaran. Tiba-tiba ia teringat kepada Bagus Sajiwo. Kalau Bagus berada di situ, mungkin sekali Bagus akan mampu menjawab dan memberi penjelasan seperti biasa. Akan tetapi ia benci Bagus. Kalau dulu, ketika ia masih menyamar sebagai Joko Darmono, ia cinta setengah mati kepada Bagus Sajiwo, kini ia berbalik merasa benci setengah mati kepada pemuda itu. Cinta benci, cinta benci, beginilah sifat perasaan yang dikemudikan nafsu. Cinta nafsu sama saja dengan olah nafsu yang lain, mementingkan diri sendiri, mencari kesenangan diri sendiri. Cinta nafsu selalu menuntut imbalan segala macam keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Ingin memiliki yang dicinta, ingin menguasai, ingin memperoleh kesenangan, kenikmatan, kepuasan dari yang dicinta. Karena itu, begitu yang dicinta itu tidak memberi kesenangan, bahkan mendatangkan kekecewaan, cinta berubah menjadi benci. Cinta sejati adalah cinta ilahi, adanya hanya memberi dan memberi, tanpa pamrih bagi dirinya sendiri, tanpa keinginan memperoleh imbalan atau balasan. Relah, ikhlas, sabar, mengalah karena merasa bahwa dirinya hanya merupakan alat penyalur cinta ilahi. Mampukah kita mencinta seperti itu, tanpa adanya penguasaan nafsu atas cinta kita? Manusia tidak dapat terbebas dari nafsu yang memang menjadi peserta kita, sehingga tidak ada manusia yang sempurna kebersihannya. Manusia condong mengandung dosa, condong dikuasai nafsu-nafsunya. Hanya kekuasaan gusti Allah yang mampu menyingkirkan kekuasaan nafsu atas rohani dan jasmani manusia. Akan tetapi kalau kita menyadari akan hal ini dan dapat melihat jelas betapa kotornya cinta yang kita agung-agungkan itu, setidaknya hal itu akan dapat mengurangi pengaruh nafsu atas diri kita membuat kita merasa demikian lemah dan bodoh sehingga kita mau bertekuk lutut berserah diri kepada gusti Allah, Mohon pengampunan dan bimbingannya. Kejakas malah, engkau hendak menyerahkan aku kepada Adipati Belambangan agar aku dihukum mati. Aku tidak takut mati, aku hanya ingin tahu apa yang menjadi kehendakmu. Tidak, Nikan Darmini, ku kira tidak. Yang sudah pasti, Seng Adipati Belambangan, kami semua, akan senang sekali kalau engkau mau bekerja sama membantu Belambangan menghadapi Mataram. Bagaimanapun juga, engkau adalah kaula. Belambangan sehingga sudah sepatutnya kalau engkau memela Belambangan, hening sejenak. Ucapan pemuda itu menjadi bahan pertimbangan dalam hati Nikan Darmini. Sebetulnya, ia tidak peduli akan permusuhan antara Belambangan dan Mataram. Ia tidak ingin membantu salah satu pihak. Akan tetapi ia telah bermusuhan dengan orang-orang pendukung Belambangan karena ia membela perguruan Dria Pawitra. Ini pun karena ia terbawa oleh Bagus Sajiwo. Dahulu, demi Bagus Sajiwo ia mau berbuat apa saja, kalau perlu ia siap pula diajak membantu Mataram. Akan tetapi sekarang, setelah ia merasa dikhianati Bagus Sajiwo yang bermain gila dengan Ratna Manohara, ia mendapat kesempatan melampiaskan kebenciannya terhadap Bagus Sajiwo dengan memusuhi Mataram dan membantu Belambangan. Bagaimana mungkin kalian menginginkan aku membantu Belambangan kalau sekarang aku kalian anggap musuh kami tidak menganggap engkau sebagai musuh, Nikan? Engkau hanya terlibat membantu Dria Pawitra, belum membantu Mataram dan belum memusuhi Belambangan secara pribadi. Huh, kalau bukan dianggap musuh, mengapa aku diikat seperti ini terjakas malah cepat menghentikan kudanya, melompat turun dan menghampiri gadis yang duduk di atas kuda dengan kaki tangan terbelenggu itu. Nikan, kalau tadi aku membelenggumu, karena engkau bersikap memusuhi aku dan menyerangku. Sungguh mati, aku sama sekali tidak bermusuhan dengan gurumu dan tidak berniat membunuh gurumu. Kami terlibat pertempuran dan ia terluka dan tewas. Di antara kita sebetulnya tidak ada permusuhan. Apakah sekarang engkau tidak lagi memusuhi aku dan mau menghadap Adipati Belambangan secara sukarela? Aku yang menanggung bahwa engkau tidak akan dimusuhi. Kalau engkau bersedia, aku akan membuka belenggumu. Baiklah, sekarang aku melihat bahwa engkau dengan sengaja membunuh guruku menang atau kalah, selamat atau tewas dan pertempuran merupakan hal yang wajar, dengan wajah berseri terjakas malah lalu membuka ikatan kedua tangan dan kaki gadis itu. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan berkuda menuju ke kota Kadipatan Belambangan. Niken Darmini yang merasa sakit hati dan menaruh dendam kebencian kepada Ratna Manohara dan Bagus Sajiwo, mengambil keputusan untuk membantu Belambangan memusuhi Mataram sebagai pelampiasan dendamnya. Benar seperti telah dijanjikan Tejakas Mala, ketika mereka tiba di Istana Kadipatan Bambangan dan Adipati Sentuguna Alit mendengar laporan Tejakas Mala bahwa Niken Darmini bersedia membantu Belambangan menghadapi Mataram, gadis itu diterima dengan ramah dan gembira oleh Seng Adipati dan para tokoh dan sekutunya. Terutama sekali dirasani, saudara kembar tertua putra Seng Adipati yang memang telah jatuh hati kepada Niken Darmini sejak pertemuan pertama kali. Dia merasa girang sekali bertemu kembali dengan Niken Darmini, apalagi sekarang gadis yang membuatnya tergila-gila sejak semula itu telah mau bekerjasama dan membantu Belambangan menghadapi Mataram. Dirasani bersikap baik sekali, ramah, manis budi, penuh perhatian terhadap Niken Darmini sehingga gadis ini tidak merasa canggung dan mulai merasa suka sekali berada di Istana Kadipatan Belambangan. Apalagi sikap Seng Adipati Sentuguna Alit dan istrinya juga ramah, seolah orang tua itu setuju dengan pilihan hati putra kembarnya yang tertua itu. Niken Darmini adalah seorang gadis yang sejak kecil dipelihara dan dididik Nini Kunti Garba, seorang datuk wanita yang berata aneh dan keras. Biarpun ia telah mewarisi aji kesaktian yang cukup tinggi, namun Niken Darmini adalah seorang gadis biasa, seorang wanita yang tiada bedanya dengan wanita pada umumnya. Gadis dewasa yang sudah sewajarnya mulai tertarik kepada pria. Ada beberapa kelemahan umum terdapat pula pada diri Niken Darmini sebagai seorang gadis dewasa. Pertama, ia lebih condong mengikuti perasaannya daripada penalaran pikirannya sehingga ia mudah saja mengambil keputusan membantu belambangan karena perasaannya terpengaruh bujukan tejakas malah kemudian diperkuat oleh sikap Seng Adupati Belambangan yang baik kepadanya, terutama sekali sikap dirasani. Kedua, ia memiliki kelemahan seperti pada wanita umumnya, yaitu suka akan rayuan yang memujinya, mudah terpikat sikap laki-laki yang ramah dan menghargainya, ingin melihat bahwa ia disayang dan dicinta, ingin diperhatikan dan dimanja, ingin melihat bahwa ia disayang dan dicinta, ingin diperhatikan dan dimanja. Wajah tampan memiliki daya tarik baginya, namun yang lebih kuat menarik hatinya adalah sikap yang baik, ramah, menyayang dan mengalah dari pria. Dan dirasani yang tergila-gila kepadanya memenuhi semua daya tarik ini. Tidaklah mengherankan kalau Nikan Darmini mudah jatuh hati kepada dirasani dan melupakan pria-pria yang pernah menarik hatinya seperti Bagus Sajiwo dan yang terakhir Tejakas Mala. Apalagi Bagus Sajiwo sudah membuat ia kecewa, cemburu, dan benci. Tejakas Mala memang seorang pemuda yang menarik pula, akan tetapi sikapnya angkuh dan tidak pandai merayu seperti dirasani. Dirasani lebih hunggul kalau dibandingkan dengan yang lain. Pemuda ini, biarpun tidak sesakti Tejakas Mala atau Bagus Sajiwo, namun juga bukan pemuda sembarangan. Dia masih adik seperguruan Tejakas Mala, murid Bagawan Eka Berata di Gunung Agung, Bali. Selain wajahnya tampan dan masih muda, juga dia rasani adalah putera Adipati Belambangan, seorang pangeran yang kelak akan menggantikan ayahnya menjadi Adipati. Kaya raya dan dihormati semua orang. Hubungan antara Nikan Darmini dan dirasani menjadi semakin akrab. Kalau tadinya Nikan Darmini masih bingung setiap kali bertemu dirasani yang memang serupa benar dengan kakaknya, namun setelah berada di Istana Kadipaten Belambangan selama kurang lebih satu bulan saja ia sudah dapat membedakan antara dua orang saudara kembar itu. Sinar matu dan senyum mereka yang membedakan. Dirasani berwatak gembira, mudah tersenyum cerah dan sinar matanya jenaka. Sebaliknya dirasa nuseng adik kembar, wataknya pendiam dan pandang matanya serius. Hanya dalam keadaan gembira sekali maka dia serupa benar dengan kakaknya karena senyum dan sinar mati mereka pada waktu demikian tak dapat dibedakan. Maya Dewi merasa heran ketika ia melakukan pengejaran sampai memasuki daerah Belambangan. Dan ia mendengar keterangan dari orang-orang di perjalanan akan keadaan gadis yang menurut prajurit tadi diculik seorang pemuda. Mula-mula mereka memang melihat seorang gadis terikat di atas punggung seekor kuda yang didudukinya, dituntun seorang pemuda yang juga menunggang kuda akan tetapi setelah ia mengejar terus, ia mendengar keterangan lain dari orang-orang yang melihat gadis dan pemuda itu. Menurut mereka, gadis itu menunggang kuda dan sama sekali tidak dibelenggu, melainkan berdampingan dengan seorang pemuda tampan yang juga menunggang kuda bahkan tampaknya mereka akrab. Mendengar keterangan ini, Maya Dewi menghentikan niatnya untuk melakukan pengejaran dan pencarian terhadap gadis yang diculik orang seperti yang ia dengar dari prajurit yang terluka di tepi jalan itu. Ia tidak tahu siapa gadis itu, siapa pula penculiknya dan apa urusan yang terjadi di antara mereka. Ia melakukan pengejaran hanya karena mendengar ada gadis diculik orang, dengan niat untuk menolong gadis itu. Akan tetapi keterangan terakhir yang ia dapatkan mengatakan bahwa gadis dan pemuda itu telah bergaul akrab, tidak ada tanda sama sekali bahwa gadis itu diculik atau dibawa dengan paksa. Ia akan mendapat malu sendiri kalau nanti dapat menyusul mereka dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Akan tetapi karena ia sudah berada di daerah Belambangan, ia teringat akan berita yang didengarnya dalam perjalanannya. Ia mendengar bahwa pasukan Belambangan telah menyerbu dan menduduki pasuruan. Akan tetapi tak lama kemudian pasukan Mataram telah berhasil merebutnya kembali. Ia mendengar pula bahwa Belambangan diperkuat oleh bantuan dari pasukan Bali dan Madura. Dan yang membuat ia tak senang adalah ketika ia mendengar bahwa Belambangan juga dibantu oleh kompeni Belanda yang memberi banyak senjata api. Ia harus membantu Mataram, demi menebus kesalahannya yang sudah bertumpuk-tumpuk terhadap Mataram di masa lalu. Ia akan menyelidiki pihak Belanda yang berada di Belambangan, mencegah mereka memberi bantuan selanjutnya. Setelah mengambil keputusan dengan care itu ia akan membantu Mataram. Maya Dewi lalu pergi menuju pantai Belambangan dan ia pun berjalan menyusuri pantai karena ia tahu bahwa biasanya. Untuk membantu suatu daerah yang menentang Mataram, pihak kompeni Belanda tentu menggunakan kapal sehingga dengan leluasa mereka dapat mendatangi daerah itu tanpa banyak gangguan seperti kalau melakukan perjalanan darat. Juga mereka mengandalkan keampuhan kapal mereka yang diperlengkapi dengan meriam-meriam, dan awak kapal dipersenjatai senjata-senjata api. Setelah berhari-hari ia melakukan perjalanan menyusuri pantai dan bertemu dengan nelayan yang tinggal di dusun-dusun pantai, ia mendapat petunjuk di mana adanya kapal-kapal Belanda yang tampak dari pantai. Karena pantai itu penuh dengan batu karang, maka kapal tidak berani mendekat pantai dan awak kapal yang ingin ke pantai menggunakan perahu-perahu kecil. Setelah mendapat keterangan itu, Maya Dewi cepat menuju ke pantai yang dimaksudkan nelayan itu. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari mulai melukis jalur kemerahan di atas. Permukaan laut yang airnya tenang, Maya Dewi tiba di pantai dari mana tampak sebuah kapal Belanda berlabuh agak jauh dari pantai. Pantai itu sunyi saja, tak tampak seorang pun manusia. Juga tidak ada perahu nelayan seperti di pantai-pantai lain. Biasanya, para nelayan memang merasa takut kalau ada kapal Belanda. Mereka takut dicurigai dan para serdadu Belanda itu kalau merasa curiga lalu menangkap, siksa, bahkan bunuh. Tiba-tiba Maya Dewi melihat sebuah perahu kecil meluncur ke arah pantai. Agaknya perahu itu datang dari kapal dan perahu itu didayung dua orang. Di tengah perahu tampak duduk dua orang lagi. Maya Dewi menyelinap dan bersembunyi di balik batu besar yang terdapat di tepi pantai. Setelah perahu itu tiba dekat pantai, dari tempat ia mengintai. Maya Dewi dapat melihat jelas bahwa dua orang yang mendayung itu adalah anak buah kapal dan yang seorang lagi seorang opsir. Akan tetapi yang seorang lagi berpakaian jubah longgar, bukan serdadu. Mereka berempat adalah orang-orang kulit putih dan Maya Dewi yang sudah hafal akan pakaian para anggota pasukan Kumpeni Belanda mengenal bahwa yang tiga orang adalah seorang perwira dan dua orang prajurit Kumpeni Belanda yang bertugas menjadi anak buah kapal. Setelah perahu itu mendarat, ia merasa heran bukan main melihat bahwa perwira Belanda itu memegang sebuah pistol yang ditodongkan ke arah orang kulit putih berpakaian jubah longgar itu. Agaknya orang itu ditawan. Kalau yang ditodong adalah seorang Jawa, ia tidak akan merasa heran. Akan tetapi kini yang ditodong adalah seorang Belanda, sedangkan penodongnya seorang perwira Belanda pula. Maya Dewi memandang penuh perhatian kepada orang yang ditodong itu. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Rambutnya kebuah dan Maya Dewi sejak dahulu memang tidak pernah mengerti apakah kebuah itu memang warna rambutnya ataukah rambut hitam bercampur uban. Kulit muka laki-laki itu merah dan berseri tanda sehat dan anehnya, sikapnya begitu santai dan tenang, sama sekali tidak tampak takut menghadapi moncong senjata api yang ditodongkan ke arahnya sejak mereka berada di perahu tadi. Sepasang matu yang kebiruan itu bersinar terang, mulutnya mengandung senyum penuh kesabaran. Wajah yang tampan. Tubuhnya tinggi agak kurus dan pakaiannya agak kusut. Setelah perahu menempel di pantai, perwira Belanda itu bangkit dan tawanannya dalam bahasa Belanda yang tidak dimengerti artinya oleh tetapi melihat orang itu bangkit lalu melangkah keluar dari perahu ditodong. Ia dapat menduga bahwa hardikan itu adalah perintah agar dari menghardik Maya Dewi akan dalam keadaan tetap orang itu keluar. Perahu. Dua orang prajurit yang mendayung perahu tetap berada di perahu, memandang ke arah perwira dan tawanannya itu sambil tersenyum mengejek. Mereka lalu mengeluarkan rokok dengan santai. Sementara itu, si perwira menggunakan ujung senjata apinya untuk mendorong tawanannya agar maju lebih jauh dari air. Tanpa mereka ketahui, mereka kini mendekati batu besar di balik mana Maya Dewi mengintai. Perwira dan tawanannya itu berhenti melangkah dan mereka lalu bicara dalam bahasa Belanda. Maya Dewi tidak mengerti, akan tetapi dari suara dan sikap mereka saja ia tahu bahwa opsir yang membentak-bentak itu marah-marah, sedangkan tawanannya itu bicara dengan tenang dan sabar. Tiba-tiba perwira itu membentak dan tawanannya menghela nafas, mengangkat kedua pundaknya lalu berbalik membelakangi opsir itu, menjatuhkan diri berdiri di atas pasir, menengada dan mementangkan kedua lengan ke atas, lalu berkata-kata dalam bahasa Belanda. Maya Dewi dapat merasakan getaran penuh perasaan terkandung dalam suara orang itu dan biarpun ia tidak mengerti artinya, ia dapat menduga bahwa orang itu agaknya sedang berdoa. Tiba-tiba Maya Dewi menggerakkan tangan kanan yang sejak tadi sudah menggenggam sebuah batu karena memang ia sudah berniat untuk menolong orang yang ditodong sungguhpun ia tidak tahu urusannya. Begitu melihat perwira Belanda itu mengangkat pistolnya dan siap menempak orang itu dari belakang, Maya Dewi menyambitkan batu itu ke arah tangan yang memegang pistol itu. Suut, darah pistol itu meledak ke arah atas sebelum terlepas dari tangan pemegangnya dan perwira Belanda itu menyumpah-nyumpah dalam bahasa Belanda sambil memegangi tangan kanannya yang berdarah dengan tangan kiri. Maya Dewi yang ingin melindungi laki-laki Belanda yang hendak dibunuh tadi sudah melompat keluar dari balik batu besar. Sementara itu, dua orang prajurit yang berada di perahu kecil melihat peristiwa itu terkejut dan marah sekali. Mereka tidak membawa senjata api, akan tetapi dipinggang mereka tergantung pedang. Mereka cepat keluar dari perahu, mencabut pedang dan lari menghampiri perwira yang masih kesakitan itu. Perwira itu memberi perintah dalam bahasa Belanda dan dua orang serdadu itu lalu lari menghampiri Maya Dewi dan langsung saja menyerang dengan pedang mereka. Tawanan yang berdoa tadi berteriak-teriak agaknya melarang, namun dua orang serdadu itu tidak peduli dan sudah menyerang kalang kabut, pedang mereka menyambar-nyambar ke arah tubuh Maya Dewi. Akan tetapi Maya Dewi yang memang merasa tidak suka kepada bangsa Belanda karena ia tahu benar betapa liciknya company Belanda mengadu doma bangsa pribumi dan berambisi besar untuk menguasai seluruh Nusa, menyambut dengan gerakan cepat. Tubuhnya berkelebatan seperti berubah menjadi bayang-bayang dan tahu-tahu dua orang prajurit itu berteriak dan roboh dengan pangkal lengan berdarah-darah, terluka oleh pedang-pedang mereka sendiri yang telah berpindah ke tangan Maya Dewi. Perwira itu terkejut dan marah sekali. Dia lari ke arah pistolnya yang tadi terlempar ke atas tanah. Maksudnya untuk mengambil senjata api itu. Akan tetapi bayangan Maya Dewi berkelebat mendahulunya, lalu menyambar pistol itu dan membuangnya jauh sekali ke tengah lautan. Perwira Belanda itu menjadi semakin marah. Agaknya saking marahnya dia melupakan tangan kanannya yang terluka karena sambaran batu yang dilemparkan Maya Dewi tadi. Dia mencabut. Pedangnya lalu menyerang dengan ganas. Perwira ini bertubuh tinggi besar dan tentu memiliki tenaga besar. Akan tetapi, gerakan perwira itu bagi Maya Dewi terlalu lamban sehingga dengan mudah ia mengelak ke kiri lalu tangannya membuat gerakan membacok ke arah pundak kanan lawan. Wuut, krek perwira itu berseru kesakitan dan tubuhnya terhuyung dan roboh dekat robohnya dua orang anak buahnya, mengerang dan tidak mampu bangkit kembali. Maya Dewi yang masih memegang pedang rampasan dengan tangan kirinya menghampiri mereka. Tiga orang Belanda itu adalah mesuh Mataram dan ia juga mempunyai dendam pribadi dengan kompeni Belanda. Maka, timbul niatnya untuk membunuhnya saja tiga orang ini sebagai bukti pembelaannya kepada Mataram. Nona, harap jangan bunuh mereka. Jangan melakukan dosa yang demikian besar semoga Tuhan mengampunimu. Maya Dewi terkejut dan membatalkan niatnya. Ia membuang pedang itu dan menoleh kepada orang Belanda yang tadi hendak dibunuh perwira itu. Orang itu tersenyum kepadanya, bangkit berdiri lalu menghampirinya, lalu mengangkat tangan kanan ke atas. Syukur engkau tidak melanjutkan niatmu membunuh mereka, Nona. Semoga Tuhan memberkatimu setelah berkata demikian, dia cepat menghampiri tiga orang itu, berjongkok memeriksa mereka dan, dengan ramah dan lembut orang itu lalu memberi pertolongan kepada mereka bertiga. Ia menurunkan sebuah tas gendong dari punggungnya lalu mengeluarkan alat-alat pengobatan seperti sebotol bubuk putih, kapas, kain pembalut dan lain-lain. Kemudian, tanpa berkata apapun dia merawat mereka yang terluka, mencuci luka dengan cairan dari botol, lalu memberi obat bubuk dan membalutnya dengan kapas dan kain pembalut putih. Bukan hanya Maya Dewi yang memandang dengan bengong, bahkan tiga orang itu pun tampak terheran-heran. Father, Bapak, sebutan pendeta, mengapa engkau begini baik kepada kami? Kami hendak membunuhmu dan engkau, kata perwira itu. SSS TTT, Buder, Saudara, jangan banyak bicara dan bergerak. Lu kamu cukup parah. Engkau cepat kembalilah ke kapal dan beristirahatlah, kata laki-laki itu dengan senyum ramah. Akan tetapi, Father Van Huyzen, Bapak Van Huyzen, kalau engkau kelak melapor kepada atasan, kami bertiga tentu akan celaka, kata pula perwira itu. Pendeta Van Huyzen itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak, jangan khawatir. Aku akan melaksanakan tugasku seperti biasa dan melupakan semua peristiwa tadi, akan tetapi, bagaimana kami harus menerangkan tenang keadaan kami yang terluka ini. Perwira itu berkata pula dengan wajah agak pucat dan tampak gelisah. Ceritakan sesukamu, Kopral. Terima kasih telah menonton!